3 September 1989, hari itu Sila Marsha Yosef lahir untuk kemudian menulis kisah hidupnya yang penuh goresan. Tempat kelahirannya Malang, Jawa Timur, tapi ia melewati kanak-kanak di Jakarta. Memasuki masa remaja, orang tuanya boyongan ke Pulau Dewata Bali. Tahun 1999 kita pindah ke Bali, dari situ kegiatan mulai menurun. Dan istilahnya ya tidak ada kegiatan seperti yang di Jakarta. Baik itu iklan, itu sama sekali kosong. Nah, dia mulai frustrasi. Soalnya emang aku dari kecil udah modeling school di Jakarta. Dulu aku school di Jakarta sempat SD, udah gitu aku pindah ke Bali. Wujudah di Bali tuh aku kangen banget dengan namanya modeling segala macem. Dan akhirnya aku ikut iseng-iseng dari sampul tahun 2004, aku masuk jadi finalist. Dan disitu aku terpacu lagi untuk masuk ke dunia entertain dan aku keterima di sinetron pertama aku di Kota Jatuh Cinta. Membangun mimpi menjadi selebriti, sejak kecil Bali memang tak memberi banyak pengharapan. Maka ia memilih jalan hidup sendiri, meski orang tuanya enggan memberi izin. Usianya masih remaja ketika ia memutuskan kembali ke Jakarta seorang diri. Sampai waktu itu umur 14 tahun, 14 tahun dia sodorin saya formulir majalah gadis. Lagi, ya apply sendiri. Ya apply sendiri, saya kaget. Waktu saya terima formulir itu kembali karena tidak ada tanda tangan saya. Ke Jakarta tuh mengatakan apa-apa setuju orang tua tadinya, tadi itu benar yang ditolak banget. Karena aku pun waktu itu masih umur 15 tahunan gitu kan, cewek pula gitu. Melihat tekad putrinya, Maria Cecilia Yosef tersentuh. Sebagai ibu, ia tak ingin memberi belanggu. Saya panggil untuk kedua kalinya lagi sama papanya. Kamu harus serius, kamu harus komit. Nah, karena dia serius, dia komitmen, dia komit. Akhirnya ya saya sama papanya anterin lagi ke Jakarta. Akhirnya, dari situ ya puji Tuhan, dia dapat finalis Gadis Sampul. Bekal menjadi finalis Gadis Sampul membuat Sila semakin yakin dengan pilihan hidupnya menjadi artis. Ia tak peduli, meski untuk mencuri posisi, di dunia selebriti butuh perjuangan selain kerja keras. Tapi aku sempat yang nge-cost segala macem, yang sempat yang gak ada kendaraan, yang casting sana-sini, sana-sini gitu. Ya gak gampang lah untuk mendapatkan satu kerjaan gitu. Misalnya untuk puas, ya yang pasti manusia gak akan pernah puas dengan apa yang dia dapat. Dan itu juga satu, ada positifnya juga, which is aku gak akan stuck di titik ini aja gitu. Aku bisa akan lebih better pada hari ini gitu. Kisah hidup Sila pun berlanjut. Lalu benarkah? Karena karakternya yang keras, ia justru terjerumus ke dalam skandal asmara dan narkoba.